Halo Halo teman-teman youtuber Assalamualaikum bagaimana keadaan anda teman-teman hari ini semoga baik-baik saja hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman youtuber tentang bagaimana cara menggunakan formula if kita belajar dasar dulu dari rumus formula if ya di sini kita lihat ada contohnya angka 10 9 ini acak ya kita acak-cak kita menggunakan rumus if ya if kita bahasa Indonesia kan aja beri teman-teman paham memahaminya if jika-jika kita pilih c6 di kolom c6 jika 10 ya jika 10 Hai sama dengan atau kita gini aja lebih besar ya lebih besar daripada misalnya kita cari range-nya lima eh lebih besar lagi tujuh jujur tujuh maka koma maka Hai kawah ya kita buat kalau buat karakter kita buat tanda petik kita ketik benar ya ya harus tanda petik jika abir muncul karakter ya karakter huruf Hai jika tidak koma lagi jika tidak maka Hai salah Hai tekomah lagi tuh kurung ya kita enter ya tuh hasilnya sudah benar ya teman-teman bisa lihat kita blok kita copy paste ke bawah ya kita cek keakurasian dari hasilnya Oh ya tadi kan tujuh standarnya ya Hai tujuh berarti Hai benar ya 5 dibawah 7 4 dibawah 7 salah dan 7 dah kan ini lebih besar kan berarti bukan sama dengan Hai berarti benar semuat logikanya yang kita berikan tadi hasilnya benar Oke itulah cara dasar belajar umur us-if Hai soga teman-teman Hai paham mengerti apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat dari buat pekerjaan teman-teman di kantor sekolah Hai maupun kampus demikian video saya ini jika teman-teman suka dengan video saya Hai bisa di like share dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah hai hai Hai